Salam Merdeka Belajar! Semangat Pagi! Perkenalkan, saya Ikadek Sembah Semadiarte. Sehari-hari, saya menemani dan memimbing murid-murid di SMK Negeri Balimandara, Kabupaten Buleleng, untuk belajar Matematika. Dan kebetulan, sampai saat ini, masih diberikan kepercayaan menjadi Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum sejak tahun 2015. Sekolah kami adalah sekolah berasrama yang diperuntukkan khusus untuk Putra Putri di Provinsi Bali, dari keluarga dengan latar belakang ekonomi kurang mampu atau miskin. Anak-anak yang diterima bersekolah dan berada di asrama selama 24 jam, di sini saya benar-benar ditempa, tidak hanya menjadi guru, namun saya juga memiliki peran menjadi orang tua siswa, pembina siswa, serta terus didorong untuk menjadi inovator dalam memberikan layanan yang terbaik untuk siswa. Saya sering melakukan inovasi-inovasi pembelajaran, untuk membuat siswa termotivasi belajar. Pengalaman ini pernah saya ikuti dalam ajang inovasi pembelajaran level utama, tahun 2018, dan puji syukur mendapatkan juara pertama. Sebagai Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum, saya berusaha semaksimal mungkin mengembangkan kurikulum yang berpihak kepada siswa, misalnya integrasi materi dan aktivitas pembentukan karakter. Semua dilakukan agar siswa merasakan manfaat dari inovasi kurikulum yang kita lakukan. Pengalaman menginovasi kurikulum ini juga yang ingin saya bagikan dengan teman-teman guru penggerak. Sekolah kami tidak hanya mendorong anak-anak untuk berprestasi di bidang akademik saja, namun juga di bidang non-akademik dan penguatan karakter siswa. Kami berharap mereka bisa menjadi para pemimpin masa depan Indonesia. Waktu itu, saya mendapatkan informasi tentang rekrutmen pendamping program guru penggerak dari grup WhatsApp. Setelah menyimak berapa informasi yang ada di website guru penggerak, saya mencoba mendaptarkan diri karena ada kesamaan visi di sekolah kami dengan program guru penggerak, di mana program ini mencetak guru menjadi pemimpin pembelajaran sehingga murid didorong untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan potensi dan keunikannya masing-masing. Pada saat awal saya mendaptar pendamping guru penggerak, banyak tantangan yang saya alami. Masa pandemi lumayan mempengaruhi pendaptaran awal saya karena banyak persiapan yang memerlukan pertemuan dengan banyak orang, khususnya dokumen rekomendasi dan surat izin atasan saya. Tantangan berikutnya adalah di rumah. Saya juga memiliki tugas untuk memimpin anak-anak saya yang masih kecil, baik untuk BDR bagi anak saya yang TKA maupun mengasum mereka bertiga karena isi saya juga sedang melaksanakan tugas mulia sebagai tim COVID di tempat tugasnya bekerja. Namun, walaupun terdapat berbagai tantangan, saya sangat bersyukur karena keluarga saya mendukung penuh. Keikut sertaan saya menjadi pendamping guru penggerak. Hal unik lainnya, yakni pada saat seleksi wawancara, saya merasakan pengalaman luar biasa. Berawal dari menyiapkan perangkat pendukung video conference yang sering bermasalah, sampai menentukan tempat untuk video conference karena takut sinyal hilang saat wawancara berlangsung. Puji syukur bahwa wawancara saya berlangsung dengan lancar karena saya merasakan fasilitasi penguji yang sangat memerdekakan. Seperti memberikan waktu kepada saya sepenuhnya untuk mengelaborasi diri saya, mendengarkan saya dengan baik, bahkan sampai-sampai akhirnya menjadi teman sering dari pengalaman ke pengalaman yang saya alami. Hal ini yang luar biasa menurut saya. Dari sini terasa sekali roh program ini sudah diterapkan. Sedangkan, pada saat pelatihan calon pendamping adalah momen-momen sangat berharga bagi saya. Mulai dari laptop saya hang, tidak bisa digunakan video conference, internet lemot, kelupaan makan, bergadang menyelesaikan tugas. Syukurnya, saya sering mengingat dukungan keluarga yang diberikan kepada saya dan moto yang sering saya tanamkan dalam diri, yakni lakukan yang terbaik, hasilnya serahkan pada yang kuasa. Akhirnya, semua ini membuat saya semangat menyelesaikan pelatihan di tengah berbagai hal yang saya rasakan. Pada saat pelatihan, bahkan saya sering mencari frase-frase sederhana dari fasilitator. Sebagai bekal saya mendampingi guru penggerak. Frase-frase sederhana tersebut seperti Merdeka belajar, Menghamba pada anak, Menjadi teman perjalanan guru penggerak, Memanusiakan hubungan, Dan sejenisnya. Frase-frase sederhana ini, Yang saat ini menjadi fondasi bagi saya Untuk menjadi teman perjalanan guru penggerak. Dalam menciptakan praktik-praktik baik sederhana Yang bermanfaat besar bagi dunia pendidikan. Sekian kilas balik saya tentang menjadi seorang pendamping guru penggerak. Semoga kita semua sebagai seorang guru Senantiasa bisa memberikan yang terbaik untuk anak-anak didik kita. Semoga Merdeka belajar mampu mengantarkan anak-anak menuju kesuksesan yang diharapkan. Mari bergerak bersama, Menciptakan praktik-praktik baik sederhana untuk kemajuan pendidikan Indonesia. Semangat pagi! Salam Merdeka Belajar! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!